Pemisah sidang tuntutan kasus suap terkait dengan pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City dikelar pengadilan negeri kelas 1A Bandung Rabu Siang. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum KPK menuntut tiga orang pengusaha yaitu Soni Setiadi, Andreas Guntoro, dan Beni. Sidang tuntutan kasus suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City digelar di pengadilan negeri kelas 1A Bandung Rabu Siang. Tiga orang terdakwa yaitu Soni Setiadi, selaku direktur utama PT Sivo Andreas Guntoro, selaku manajer PT Sarana Mitra Adiguna, dan Beni selaku direktur sadana Mitra Adiguna. Dituntut berbeda dalam kasus yang turut menyeret nama wali kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Dalam amar tuntutan, JPU KPK menuntut Soni Setiadi dua tahun penjara, subsidir enam bulan kurungan, serta denda 100 juta rupiah. Ia dinilai terbukti memberikan suap senilai 186 juta rupiah secara berkala kepada Yana Mulyana dan Hoirul Rizal. Sementara itu Andreas Guntoro, selaku manajer PT Sarana Mitra Adiguna, dan Beni selaku direktur Sarana Mitra Adiguna, dituntut dua tahun enam bulan penjara oleh JPU KPK, karena dinilai keduanya melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Ya kita mulai pericaraan mengenai Soni ya, Soni kita tuntut dua tahun, kemudian juga denda 100, dan subsidir enam bulan. Dibian juga untuk Andreas, dan ini kita tuntut dua tahun bulan, dan dendanya seratus dalam Soni ya, bulan ya. Kenapa berbeda? Karena memang dari segi pemberian, waktunya lah pemberiannya, kalau untuk Soni itu sekitar 186 juta, kemudian para tinggal wahan BASDA. Siapa itu Dini? Dini, itu sekitar 500 juta. Jadi ada segi pembedaan. Mungkin kan kita samakan gitu, para Soni. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu depan dengan agenda pledoi bagi para terdakwa atas tuntutan yang telah dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.